Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Baiklah, hari ini kita akan memulai pelajaran kembali ya Yaitu tentang subtema 1, materinya tentang matematika ya Perhatikan nanti yang akan ibu jelaskan Materinya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan Mulai ya, seorang pedagang buah memiliki persediaan jeruk sebanyak 2.538 buah Kemudian ia membeli jeruk lagi sebanyak 1.246 Kata-katanya ada di membeli jeruk lagi Nah, disitu kan berarti bertambah ya Nah, untuk mengetahui jumlah seluruh jeruk Kalian harus menghitung 2.538 ditambah 1.246 Nah, bagaimana cara mengerjakannya menggunakan cara bersusun panjang 2.538 jika dijabarkan menjadi 2.000-an ditambah 500-an ditambah 30-an ditambah 8 satuan Begitupun 1.246 1.000-an ditambah 2.200-an ditambah 6 satuan Sama dengan 2.000 ditambah 1.000-an ditambah 3.500 ditambah 200 Nah, kemudian hasilnya 3.000 ditambah 700 ditambah 70 ditambah 10 ditambah 4 Sama dengan 3.784 Jadi, 2.538 ditambah hasilnya segitu ya Nah, cara bersusun pendek Perhatikan tabel nilai tempat kedua bilangan tersebut Nah, bilangan 2.538 Itu menjadi Dijabarkan menjadi 2 itu Menempati ribuan 5 itu menempati ratusan 3 itu menempati puluhan Dan 8 itu menempati satuan Nah, itu ya Jika dijabarkan seperti itu Kemudian di jumlah 8 ditambah 6 Itu kan 4 Berarti kan masih sisa 1 Nah, kita tambahkan ke angka di depannya Yaitu angka 7 Jadi, kita turunkan 4 diturunkan 7 ditambah 1 8 7-nya diturunkan 3 Berarti 2.538 ditambah 1.246 Itu menjadi 3.784 Nah, itu caranya tadi Yang penjelasan yang di atas Caranya yaitu 1 Satuan Ditambah satuan 8 ditambah 6 Sama dengan 14 Tulis 4 Disimpan 1 2 simpanan Ditambah Puluhan Ditambah puluhan Satu simpanan kan tadi Yang disimpan 1 Ditambah 3 Ditambah 4 Sama dengan 8 Tulis angka 8 Kemudiannya ratusan 5 ditambah 2 Sama dengan 7 Ditulis 7 2 ribuan Ditambah 1 Ribuan Berarti 3 Nah, soal ini Kalian bisa kerjakan Di buku Tulis matematika Kalian ya Kemudian nanti Menggunakan contoh Seperti yang sudah Ibu guru jelaskan di atas Soal nomor 1 Sampai 5 Nanti hasilnya Bisa dikirim Lewat Agro Kemudian Kita akan Mempelajari Pengurangan tanpa Minjam Kakekwayan Memiliki peternakan Ayam dan bebek Jumlah seluruh Ayam dan bebek Itu 3.568 ekor Jika jumlah Ayam 1.235 Berapakah jumlah Bebek Nah, dapatkah kalian Menjawab pertanyaan tersebut Nah, untuk menentukan Banyak bebek Pada pertanakan Kakekwayan Dapat digunakan Pengurangan Bilangan Berarti 3.568 Dikurang 1.235 Karena kita ingin Mengetahui jumlah Bebek Berarti Dijabarkan Menjadi Nah, dikurang 2.333 Jadi 3.568 Dikurang 1.235 Menjadi 2.333 Nah, kemudian Cara berjusun pendek Ada di sebelah Kotak warna ungu Kemudian Pengurangan Dengan teknik Meminjam Pengurangan Dengan Satu kali Meminjam Nah, seorang pedagang Buah memiliki Dua keranjang salak Keranjang pertama Berisi 5.434 Salak Keranjang kedua Berisi 2.216 Salak Berapakah selisih Banyaknya Salak pada Keranjang pertama Dan kedua Salak pertama Pada keranjang pertama 5.434 Salak Pada keranjang kedua 2.216 Buah Jadi Kalau selisih itu Berarti dikurang Selisih itu Dikurang Nah, dikurangkan Menjadi 4 dikurang 6 8 Karena tidak bisa Kita pinjam 1 Menjadi 14 Dikurang 6 Sama dengan 8 Kemudian Karena sudah dipinjam 1 Tinggal 22 Dikurang 1 Dan kedua Jumlahnya 3.218 Kemudian Pengurangan Dengan 2 kali Meminjam Paman Togar memiliki 2 kolam ikan Kolam ikan pertama Berisi 2.452 Kolam ikan Kolam kedua Berisi 1264 Berapa Selisih ikan Di kedua kolam Kolam ikan pertama Itu 2.452 Sedangkan Kolam ikan kedua 1264 Berarti Selisih kan Pokoknya Kalau ada kata selisih Berarti dikurang 2.452 Dikurang 1264 Menghasilkan Dengan cara Bersusun pendek 1188 Dengan Cara Sebagai berikut Kalian bisa Perhatikan Karena 2 Dikurang 4 Tidak bisa Pinjam 1 Jadi 12 12 Dikurang 4 8 5 sudah Dipinjam 1 Jadi tinggal 4 4 Dikurang 6 Tidak bisa 14 Dikurang 6 Bersama dengan 8 Tinggal 4 4 Dikurang 2 1 3 Dikurang 2 1 2 Dikurang 1 1 Kalian bisa Lihat Di Contoh yang Di kotak Warna Biru Jadi selisih Banyaknya ikan Di kedua kolam Adalah Sebagai berikut Kemudian Pengurangan Dengan 3 Kali Meminjam Ibu berbelanja Ke pasar Ia membeli 2 kg Bawang putih Anak mencoba Menghitung Bawang putih Yang dibeli Ibu Banyaknya Bawang putih Itu adalah 2342 Ibu Menyisikan 455 Putir Bawang putih Kalau Menyisikan Itu Berarti Dikurang Karena Diambil Dari Nilai 2432 Itu Diambil 455 Kita kerjakan Dengan cara Bersusun pendek Nah Menjadi 2 tidak bisa Binjam 1 12 Dikurang 5 7 Tinggal 3 3 tidak bisa Dikurang 5 Binjam 1 Jadi 13 Dikurang 5 8 Tinggal 2 2 2 dikurang 4 Tidak bisa Binjam 1 Jadi 12 Dikurang 4 8 Nah Tadi Karena Binjam 1 Jadi Angka 2 Tinggal 1 Jadi Totalnya 1887 Bawang putih Yang Tersisa Nah Kemudian Pak Ahmad Mempunyai warung Di pasar Ia mempunyai Persediaan Terul 3745 Telur itu Terjual 1500 Putih Terjual Berarti Berkurang Berkurang 1500 Nah Cara Bersusun panjang Kita lihat Sama seperti Yang di awal 5 turun 40 Dikurang 0 40 700 Dikurang 500 200 3000 Dikurang 1000 2000 Menjadi 2245 Jadi Telur Pak Ahmad Yang belum terjual Yaitu 2245 Putih Nah Itu cara Bersusun pendek Sama 5 Dikurang 0 5 4 Dikurang 0 4 7 Dikurang 52 Dikurang Dikurang Dikurang